PERS KPK TIPIKOR Saluran Informasi Lintas Indonesia Samuel selaku Direktur Kaluku Murni yang terletak di Desa Sijeling, Kecamatan Telus Yatinge, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan. Samuel berasal dari negara policia benua Amerika Latin. Media KPK TIOIKOR menemui Samuel di ruang kerjanya menjelaskan terkait kedatangannya di Indonesia dan tujuannya ke Indonesia untuk bisnis. Samuel lanjut cerita bahwa saya masuk ke Indonesia langsung ke Makassar dan terus kursus Bahasa Indonesia selama satu tahun enam bulan. Setelah mahir Bahasa Indonesia masuk ke Kabupaten Bon, Kota Watampone, Sulawesi Selatan dan mengajar di salah satu sekolah tingkat atas dan diajar para guru di sekolah tersebut. Sebagai tenaga pendidik di bidang guru Bahasa Inggris selana kurang lebih dua tahun lamanya, Samuel merasa tidak mersa puas dengan penghasilan sebagai guru Bahasa Inggris pihaknya beralih profesi pengusaha. Samuel membuka usaha yaitu home industry tepatnya di Desa Sijeling, Kecamatan Telus Yatinge, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan. Samuel membuka usahanya sejak tahun 2019 sampai sekarang. Namun satu tahun usahanya tidak jalan dikarenakan tingginya harga bahan baku menyebabkan industrinya sementara istirahat. Samuel mengekola kelapa dijadikan minyak kelapa murni tanpa pengawet dan aromanya sangat harum dan pengiriman sampai Pulau Jawa, katanya. Selamat pagi, Pak Sam. Ya, selamat pagi juga, Pak Sam. Kenalkan, saya dari PERS KVK TVKOR. Boleh enggak saya wawancarai, Pak Sam? Ya, silakan. Sudah berapa tahun tinggal di Indonesia ini? Sudah hampir 11 tahun. Bapak dari negara mana? Saya dari, saya mesam di Bolivia, tapi kelahiran Amerika Serikat. Kelahiran Amerika Serikat. Ya, betul. Sebelum masuk ke daerah Boney ini, awalnya dari mana? Pertama masuk di Indonesia, saya berdoa misiri di Makassar. Saya sekitar 3 tahun lebih di Makassar. 3 tahun lebih di Makassar. Dalam rangka apa? Saya dulu belum bisa berbahasa Indonesia. Jadi, pertama saya mendapatkan di Indonesia, tujuan utama saya memang belajar bahasa Indonesia. Jadi, kursus dulu ya? Ya, saya kursus. Kursus di? Di UNM. UNM. Di situ, di UNM, ada satu program yang namanya Bahasa Indonesia untuk penuntur asing. Jadi, saya mendaftar di situ dan belajar bahasa Indonesia selama 1 tahun. Selama 1 tahun setengah belajar bahasa Indonesia. Dari Makassar ke Boney, visi-misinya apa? Dari Makassar ke Boney, saya datang ke wilayah Boney dalam rangka menjalin hubungan bisnis dengan S.U.P.M. dan untuk mencari kesempatan lain untuk menjadi guru bahasa Inggris. di wilayah Boney. Oh, pernah? Jadi guru bahasa Inggris. Iya. Di sekolah mana itu? S.U.P.M. yang terletak di jalan ke Palete. Oh, W2. Iya. Oh, guru bahasa Inggris ya? Iya. Selama berapa tahun? Selama 1 tahun lebih. S.U.P.M. 1 tahun lebih. 2 tahun kan? Mungkin 2 sampai 2 tahun. Iya. Kurang lebih 2 tahun. Iya. Sesudah dari sana, dari sekolah itu, S.U.P.M. Kemana lagi nih? Saya masih tinggal di kota Boney selama 1 tahun lagi. S.U.P.M. 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 S.U.P.M.